Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fidilin Dasari dari kelas manajemen 17C akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Berilaku Konsumen pada PC Toyota Motor Manufaktur Indonesia Disini yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja Mahasiswa mempraktekan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi dan apabila diperlukan perusahaan atau instansi dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi Penulis memilih dan berkontribusi dalam mengembangkan di perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN merupakan perusahaan joint venture antara Toyota Motor Confession dengan PT. Aska International yang bergerak di bidang manufaktur dan juga eksportif kendaraan bermotor, mesin, komponen, dan juga disk and jig PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Karawang Plan 1 memproduksi secara utuh atau komplit build up Sementara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Plan 2 memproduksi mobil yaitu Pijet Innova dan Fortuner Perusahaan Nama perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN tanggal berdiri 29 Mei 1996 Alamat Kawasan Industri KIC Lot BD1 Jalan Permataraya Karawang Barat Sihirnabaya Kecamatan Rejembet Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat 41361 Jenis perusahaan yaitu perusahaan manufaktur Jumlah karyawan kurang lebih seribu karyawan Produk yang diproduksi yaitu mobil antara lain Kijang Innova, Yaris, Fortuner, Sienta, dan Fios Email HRD.recruitment3.toyota.co.id Selanjutnya yaitu ada Struktur Organisasi PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Selanjutnya yaitu ada Tinjauan Pesaka Pengertian Manajemen menurut Haiman tahun 2018 halaman 3 Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, sumber daya melalui kegiatan individu untuk mencapai tujuan orang lain Selanjutnya yaitu ada Manajemen Pemasaran Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Boyd Welker Lerenz dalam buku Radna Andiwibowo tahun 2019 Pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi Berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat dibuat sintesa Manajemen pemasaran dapat disimpulkan sebagai bentuk analisa dan perencanaan program pemasaran yang banyak meliputi produk, jasa, dan distribusi untuk memilih target dan mendapatkan pelanggan dengan unggul Dan dalam hal ini juga berlaku untuk menjalin kontak atau hubungan dengan konsumen bukan hanya keuntungan yang diutamakan melintas kesejahteraan Selanjutnya yaitu ada metode penulis artikel menggunakan metode library research dan deskriptif Di mana pengumpulan informasi yang dapat bersumber dari buku, artikel, karangan ilmiah, ensiklopedia, sumber elektronik, ataupun sumber cetak lainnya Kemudian dengan observasi atau pengamatan di tempat kerja praktek Selanjutnya yaitu ada tugas-tugas atau daily report selama kerja praktek Yang pertama yaitu tugas utama Dalam melaksanakan kerja praktek di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada periode 2020 Penulis melaksanakan tugas utama yaitu merancang strategi untuk menarik para konsumen atau karyawan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Untuk turut serta memanfaatkan fasilitas koperasi yang telah disediakan Selanjutnya yaitu ada tugas pendukung Antara lain perkenalan kepada seluruh jajaran direksi Penulis menemui bapak aset selaku HO Koperasi Kegiatan dilanjutkan dengan menempatkan kerja praktek di Departemen Koperasi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Selanjutnya yaitu melaksanakan pertemuan bersama untuk membahas agenda JSR mudik gratis di PT KA Indonesia Jakarta Utara Merekap data kalender karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Mengikuti program pelatihan ISO dan 3K Di dalamnya dilaksanakan pembelajaran seputar pelatihan keselamatan Antara lain cara berjalan yang benar di lingkungan perusahaan dan menghindari tempat-tempat yang dilarang Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi Masalah dalam pelaksanaan kerja praktek atau KP Penulis meninjau alur dari perilaku konsumen karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Terlihat bahwa keyakinan, sikap, niat, dan perilaku dari konsumen sangat mempengaruhi untuk menentukan pilihan suatu produk Perlakuan bergantung pada interaksi antara keyakinan, sikap, dan niat seseorang konsumen Penulis merangkum beberapa solusi yang diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan besar sekelas Toyota pun tentunya memiliki berbagai hambatan Maka dari itu perlu adanya peningkatan atau pembuatan strategi baru Maka strategi yang saya buat antara lain melakukan pengadaan banner di setiap lokasi strategis Hal ini bertujuan untuk mempermudah para karyawan atau calon konsumen untuk membaca dan tertarik dengan adanya banner tersebut Selanjutnya itu dengan mengadakan diskon terhadap barang yang disediakan di lokasi Dan tentu ini menjadi hal yang menarik bagi ajang promosi produk atau jasa yang disediakan Yang terakhir yaitu adanya testimoni dari setiap produk yang berhasil dikeluarkan Sehingga membuat karyawan atau konsumen lebih percaya dan yakin terhadap produk Kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 20 Januari Sampai 14 Februari 2020 di PT. Prieta Motor Manufaktur Indonesia atau TEMIN Penulis dapat memahami bagaimana problem solving menjadi peran utama dalam permasalahan tersebut Bukan hanya didukung oleh satu pihak Namun seluruh jajaran manajemen perlu dilakukan tugasnya dengan baik Karena pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan tersendiri Yang perlu dicapai oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan PT. Toyota Motor Manufaktur Indonesia Maka penulis dapat menarik kesimpulan Bahwa peran perusahaan dalam memperhatikan perilaku masyarakat sangat-sangat penting Dimana perusahaan sebagai pihak produsen memantau produk apa yang diinginkan atau disukai oleh konsumen Yang terakhir yaitu ada saran Perusahaan dapat meningkatkan kembali strategi Bagaimana konsumen dapat bergerak aktif dan memanfaatkan fasilitas koperasi di perusahaan Karena masih banyak karyawan atau konsumen yang merasa malas Atau tidak ingin mencapai suatu tujuan bersama yang dibangun atau diterapkan oleh standar SOP PT. Toyota Motor Manufaktur Indonesia Terakhir yaitu ada lampilan kegiatan kerja praktek Sekian dan terima kasih Mohon maaf bila banyak kekurangan Bila hitus berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh